Tim patroli segera pergi, dan saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di sebelah kanan mereka. Orang itu tidak menyadarinya, dia juga tidak berjalan ke arah mereka. Linlong hendak membawa Gu Qingyun dan Ah Hai setelah orang itu pergi. Gu Qingyun tiba-tiba berbisik kepada Linlong, Saudara muda Lin, orang ini mungkin mengetahui keberadaan Jingsuan, karena dialah yang mengejar Jingsuan bersama Penatua Dong. Oh, setelah mendengar kata-kata Gu Qingyun, Linlong langsung menatap orang yang ditunjukkan Gu Qingyun. Dia dong Changyu, keponakan Tetua Dong, tambah Gu Qingyun. Kalau begitu kalian pergi dulu, aku akan segera kembali, kata Linlong pada Gu Qingyun dan Ah Hai. Baiklah, Gu Qingyun segera menjawab, lalu berlari ke sisi lain bersama Ah Hai. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Linlong, dan dia juga tahu bahwa mereka berdua harus pergi secepat mungkin untuk membantu Linlong, jadi dia secara alami segera pergi. Adapun Linlong, dia langsung mengikuti di belakang Dong Changyu. Karena tempat ini relatif kosong, ini bukanlah tempat untuk menghadapi Dong Changyu, jadi dia tidak segera bergerak. Ketika Dong Changyu sampai di tempat yang agak terpencil, Linlong tiba-tiba muncul, dan sebelum Dong Changyu sempat bereaksi, dia langsung menjatuhkan Dong Changyu ke tanah. Setelah itu, Linlong membawa Dong Changyu keluar dari benteng. Meskipun mereka bertemu dengan dua tetua di jalan keluar, Linlong masih berhasil membawa Dong Changyu keluar tanpa ada kecelakaan. Setelah mengajak Dong Changyu keluar, Linlong dan Gu Qingyun datang ke tempat itu untuk bertemu. Itu adalah gua batu yang agak jauh dari benteng. Begitu mereka sampai, Linlong langsung menamparkan tubuh Dong Changyu untuk membangunkannya. Linli, Dong Changyu langsung berseru saat melihat Linlong. Benar? Ini aku, kata Linlong acuh tak acuh. Mengapa kamu menangkapku? Dong Changyu bertanya. Saya mendengar bahwa Anda dan Penatua Dong mengejar kakak senior Jingxuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Saya harap Anda dapat mengatakan yang sebenarnya, kata Linlong dengan ekspresi serius. Di saat yang sama, tekanan kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan Dong Changyu berkeringat dingin. Namun, bagaimana Dong Changyu bisa mengatakan yang sebenarnya? Dia berkata, Elder Dong dan saya mengejar mereka, tetapi kami dihentikan oleh sekelompok komandan peringkat ketiga sebelum kami dapat mengejar, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi pada kakak senior Jingxuan. Kamu berbohong, Linlong berkata dengan dingin. Dengan pengalamannya, dia bisa langsung tahu bahwa Dong Changyu berbohong. Dong Changyu kaget. Dia tidak berharap Linlong bisa memahaminya. Namun, dia tetap dengan keras kepala berkata, saya tidak berbohong. Saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin membuang waktuku mendengarkan kebohonganmu. Dengan itu, Linlong membatasi tubuh Dong Changyu. Bagaimana mungkin Dong Changyu tidak berani mengatakan yang sebenarnya setelah beberapa pembatasan diberlakukan padanya? Suaranya bergetar ketika dia berkata, inilah yang terjadi. Penatua Dong dan saya menangkap kakak senior Jingxuan. Karena saya memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang kakak senior Jingxuan, Penatua Dong memaksa saya untuk tinggal bersama kakak senior Jingxuan. Kamu mendekati kematian, Linlong sangat marah. Dong Changyu basah kuyup saat melihat ekspresi Linlong. Tapi jangan khawatir, aku tidak melakukan apapun pada kakak senior Jingxuan, katanya buru-buru. Sambil tergagap, Dong Changyu menceritakan situasi saat itu. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berkata, Saudara muda Lin, beginilah keadaannya. Aku bahkan belum menyentuh kulit kakak senior Jingxuan. Bisakah kamu melepaskanku? Biarkan kamu pergi. Jingxuan hampir bunuh diri karenamu, dan kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kamu ingin aku melepaskanmu, kata Linlong dingin. Suaranya seakan melayang keluar dari gunung bersalju, menyebabkan Dong Changyu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saudara muda Lin, aku. Aku salah. Dong Changyu buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Namun, bagaimana Linlong bisa melepaskannya? Namun, Linlong tidak berencana membunuhnya sekarang. Dia masih ingin menggunakan Dong Changyu untuk memancing penatua Dong keluar. Setelah menjatuhkan Dong Changyu dengan serangan telapak tangan, Linlong mulai melaksanakan rencananya. Satu jam kemudian, tim patroli sedang berpatroli di benteng ketika mereka tiba-tiba melihat sesosok hantu muncul di depan mereka. Mereka dengan cepat mundur karena ketakutan. Segera, mereka melihat dengan jelas bahwa orang di depan mereka adalah Linli, yang diminta oleh penatua Yan dan penatua Du untuk dikejar dengan sekuat tenaga. Linli, beraninya kamu datang ke benteng. Kamu masuk ke dalam jebakan. Kapten tim patroli langsung berteriak. Selain memarahi Linlong, suaranya memiliki tujuan lain untuk mengirim pesan kepada orang-orang di dalam benteng. Meskipun terdapat banyak gua di dalam benteng, volume suaranya cukup untuk menyebar ke setiap sudut benteng sehingga para tetua dapat segera bergegas. Meskipun dia tahu bahwa para tetua akan segera bergegas, Linlong tidak takut sama sekali. Dia tersenyum dengan tenang. Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa Dong Changyu ada di tangan saya. Jika penatua Dong menginginkan Dong Changyu kembali, Anda dapat mencari saya sesuai dengan peta. Dengan itu, Linlong melemparkan bola kertas di tangannya ke arah kapten. Pada saat kapten menangkap kertas di tangannya dengan linglung, dia sudah terlempar. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk menunggu orang-orang dari kubu mengepungnya. Pada saat penatua Yan, penatua Du, dan yang lainnya mendengar berita itu dan bergegas, Linlong sudah tidak terlihat. Kemana perginya Linli, penatua Yan dan penatua Du bertanya serempak begitu mereka tiba. Tetua, Linli sudah melarikan diri. Dia meninggalkan kertas ini dan mengatakan bahwa Dong Changyu ada di tangannya. Jika penatua Dong menginginkan Dong Changyu kembali, dia dapat mencarinya berdasarkan peta, kata sang kapten segera. Pada saat yang sama, dia menyerahkan bola kertas di tangannya. Penatua Yan menerima bola kertas itu dan melihatnya sebelum menyerahkannya kepada penatua Du. Penatua Du melihatnya sekilas dan segera memberikannya kepada penatua Dong di belakangnya. Selain gambar tempat Dong Changyu di penjara, juga terdapat potongan ikat pinggang Dong Changyu di dalam bola kertas, yang membuktikan bahwa Dong Changyu benar-benar telah ditangkap oleh Linlong. Elder Yan, Elder Du, kita tidak bisa begitu saja menyaksikan Dong Changyu dibunuh oleh Linli. Begitu penatua Dong memahami apa yang sedang terjadi, dia buru-buru melihat ke arah penatua Yan dan penatua Du. Ada beberapa kata yang tertulis di kertas itu, meminta agar penatua Dong datang sendiri. Namun, penatua Dong tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong, jadi dia tentu saja meminta bantuan dari penatua Yan dan penatua Du. Dong Changyu adalah pengganti sementara adiknya. Penatua Dong telah berulang kali mendesaknya untuk menjaganya dengan baik, jadi dia tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Dong Changyu. Oleh karena itu, meski sulit untuk meminta bantuan, ia tetap memintanya segera. 1092. Elder Yan, Linli jelas-jelas mencoba mengintimidasi kita. Jika kita tidak menghukumnya dan menangkapnya, orang-orang lain di benteng pasti akan merasa tidak senang. Terlebih lagi, kita harus menangkapnya. Mengapa kita tidak mengambil ini? Kesempatan untuk menangkapnya, kita tidak hanya akan mencapai tujuan kita, tetapi kita juga dapat membangun otoritas kita, kata penatua Du kepada penatua Yan melalui transmisi suara. Tidak apa-apa. Setelah memikirkannya, penatua Yan langsung setuju. Penatua Yan dan penatua Du tampaknya berada pada posisi yang setara, namun penatua Du masih mengikuti petunjuk penatua Yan. Bagaimanapun, kemampuan penatua Yan lebih unggul darinya dalam segala aspek. Penatua Yan kemudian berkata, tindakan Linli merupakan penghinaan terhadap gerbang suci kami. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan penatua Du, kami memutuskan untuk mengirim orang untuk segera menangkap Linli. Penatua Dong segera menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata penatua Yan. Elder Yan, Linli tidak lemah. Jika kita menyerangnya dengan cara yang begitu megah, dia pasti akan berjaga-jaga dan bahkan mungkin melarikan diri kapan saja. Oleh karena itu, saya pikir kita harus berpura-pura mendengarkan permintaan Linli dan membiarkan elder Dong memimpin. Kita semua akan mengikuti di belakang penatua Dong dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Bagaimana menurut Anda, salah satu tetua menyarankan? Ya, itu ide bagus. Penatua Yan mengangguk setuju. Dia kemudian memandang ke arah penatua Dong dan bertanya, Penatua Dong, apa pendapat Anda tentang gagasan ini? Penatua Dong mengangguk juga. Saya setuju. Penatua Dong merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia tidak akan bisa menaklukkannya sebelum orang-orang di belakangnya tiba. Oleh karena itu, ia menyetujui ide tersebut meski sedikit berisiko baginya. Penatua Yan juga memiliki pemikiran yang sama. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Penatua Yan membuat keputusan akhir. Penatua Yan kemudian secara pribadi memilih enam penatua. Termasuk penatua Dong, ada delapan orang, dan dia sendiri adalah salah satunya. Dengan sikap seperti itu, dia yakin bisa menghadapi Linlong. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka tidak memperingatkan Linlong dan memberitahu dia bahwa begitu banyak dari mereka yang mengikuti di belakang Penatua Dong. Selanjutnya rombongan segera menuju ke arah gua batu yang ditunjukkan pada bola kertas. Penatua Dong berjalan paling depan sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Agar tidak memperingatkan Linlong, mereka menjaga jarak tertentu dari Penatua Dong. Setelah menghabiskan banyak usaha, Penatua Dong akhirnya menemukan gua yang ditunjuk oleh bola kertas itu. Linli, Tetua Dong, aku di sini. Lepaskan keponakanku, Dong Changyu. Penatua Dong berteriak begitu dia tiba di depan gua. Begitu dia selesai berbicara, pandangannya kabur dan sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah Linlong. Linli, di mana keponakanku? Penatua Dong mau tidak mau bertanya kapan dia melihat Linlong, bukan Dong Changyu. Di sana, Linlong menunjuk ke belakangnya. Penatua Dong segera melihat ke arah yang ditunjuk Linlong. Ekspresinya langsung berubah karena Dong Changyu tidak terlihat. Anda berbohong kepada saya. Wajah Penatua Dong menjadi gelap. Pada saat itulah Linlong melompat dan menamparnya dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan Linlong dikelilingi oleh tiga api berwarna berbeda, menyebabkan Elder Dong menjadi khawatir sejenak. Ini karena dia menyadari bahwa serangan Linlong sangat kuat. Namun, saat ini, dia hanya bisa gigit peluru dan membalasnya dengan serangan telapak tangan. Dalam sekejap, gelombang aura iblis melesat ke arah Linlong. Bang! Suara tumpul terdengar saat kekuatan itu menyerang dan seseorang terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Orang yang dikirim terbang secara alami adalah Penatua Dong. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong yang menggunakan tiga jenis api roh? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Penatua Dong sangat terkejut. Meskipun dia telah melihat Linlong beraksi, dia tidak menyangka Linlong akan mengirimnya terbang dengan satu serangan telapak tangan. Penatua Dong menderita luka serius setelah dikirim terbang, tetapi dia merasa masih bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dia masih berada pada jarak tertentu dari Linlong. Oleh karena itu, saat dia mendarat, dia segera menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berbalik untuk berlari. Namun, sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, sesosok hitam melintas di depannya dan menghalangi jalannya. Linlonglah yang berada tepat di belakangnya. Bagaimana kabarmu begitu cepat? Penatua Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, dia dijawab oleh serangan telapak tangan Linlong yang tiba-tiba. Bagaimana Penatua Dong yang sudah terluka bisa memblokirnya? Dia langsung pingsan. Pada saat ini, Penatua Yan dan yang lainnya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres bergegas mendekat. Namun, ketika mereka tiba di tempat di mana Linlong dan Elder Dong bertarung, Linlong tidak terlihat. Dia ada di depan. Penatua Yan mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan melihat Linlong berlari di depannya. Pada saat yang sama, dia mengejar Linlong. Yang lain secara alami mengikuti di belakangnya. Namun, mereka merasa tidak berdaya karena seiring berjalannya waktu, mereka semakin menjauh dari Linlong. Pada akhirnya, beberapa roh jahat tiba-tiba muncul dari samping, menyebabkan mereka kehilangan jejak Linlong. Setelah membunuh roh-roh jahat itu, Penatua Yan dan yang lainnya tidak dapat menemukan ke mana Linlong melarikan diri. Linli terkutuk itu. Pada akhirnya, Penatua Yan hanya bisa mengutuk dengan marah sebelum kembali dengan kekalahan bersama para tetua lainnya. Ketika mereka kembali ke benteng dan melihat anggota sekte iblis berdiri di luar, wajah mereka menjadi lebih jelek. Begitu banyak dari mereka yang mengejar Linli, namun bukan hanya gagal menangkapnya, mereka bahkan kehilangan tetua dong. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan hal ini? Elder Yan, di mana Elder Dong dan Dong Changyu? Bukankah mereka kembali bersama? Seorang murid dari sekte iblis bertanya dengan bodoh. Penatua Yan sangat marah sehingga dia langsung menamparnya. Melihat situasi ini, yang lain tidak berani bertanya apapun. Di sisi lain, Linlong membawa Penatua Dong ke gua tempat Gu Qingyun dan yang lainnya berada sebelum membiarkan boneka Rune menjatuhkan Penatua Dong. Begitu dia menurunkan Penatua Dong, Linlong menamparkan Penatua Dong untuk membangunkannya. Paman, kamu di sini juga. Suara Dong Changyu terdengar dari samping segera setelah Penatua Dong bangun. Mendengar suara ini, Penatua Dong hampir mati marah. Linli, kamu baik-baik saja, kata Penatua Dong dengan dingin sambil menatap Linlong. Elder Dong, tahukah kamu mengapa aku menangkap kalian semua? Linlong berkata tanpa ekspresi. Mengapa? Penatua Dong bertanya. Tentu saja karena Jingxuan. Jika bukan karena kamu, Jingxuan akan baik-baik saja, kata Linlong dingin. Memang benar, jika bukan karena mereka, Jingxuan paling banyak akan ditangkap dan dibawa kembali ke benteng. Pada akhirnya, dia masih bisa diselamatkan olehnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu di mana Jingxuan berada. Dia bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Changyu, kamu mengatakan yang sebenarnya padanya. Penatua Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dong Changyu ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Pembatasan Linli terlalu kuat. Saya harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya, kata Dong Changyu dengan ekspresi bersalah. Pengecut. Penatua Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Tidak ada gunanya memarahi dia. Kalian semua akan membayarnya, kata Linlong. 1093. Penatua Dong tahu bahwa Linlong ingin membunuh mereka, jadi dia segera memohon belas kasihan. Linlong, kami salah. Tolong lepaskan kami. Pada saat ini, dia secara alami menyesal ingin memuaskan Dong Changyu saat itu. Sekarang sudah terlambat. Dengan itu, Linlong menyerang Elder Dong dan Dong Changyu dengan telapak tangannya. Meskipun serangan Linlong biasa saja, Penatua Dong dan Dong Changyu tidak dapat mengaktifkan energi iblis mereka sama sekali. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Linlong? Setelah dua suara teredam, keduanya mati. Jing Suan, kuharap kamu baik-baik saja. Linlong berpikir sendiri sambil melihat dua orang di tanah. Selanjutnya, Linlong pergi ke tempat Penatua Dong dan Dong Changyu mengatakan Jing Suan telah menghilang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan Jing Suan. Dia tidak dapat menemukan jejaknya. Sepertinya dia telah menghilang. Namun, Linlong tidak menyerah. Dia tidak dapat menemukannya di sekitar, jadi dia memperluas area pencariannya. Saat Linlong sedang mencari Jing Suan, sesuatu terjadi pada murid Sekte Iblis di Benteng. Beberapa murid tiba-tiba kehilangan jiwa mereka tanpa alasan. Pada awalnya, satu atau dua orang tidak banyak menarik perhatian. Lagi pula, di alam rahasia tersembunyi seperti ini, itu bukanlah sebuah kecelakaan betapapun anehnya itu. Namun, hal seperti itu terjadi selama beberapa hari berturut-turut, dan semakin banyak murid yang kehilangan jiwa mereka. Hal ini mau tidak mau menarik perhatian orang-orang di kubu. Penatuayan dan Penatuadu mengumpulkan semua tetua. Penatuayan memandang semua orang dan berkata, Baru-baru ini, ada tujuh atau delapan murid yang mengalami situasi seperti ini. Adakah yang tahu apa yang terjadi? Dia secara alami telah memeriksa murid-murid ini sendiri, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. Pada saat itu, semua tetua mengutarakan pendapatnya, namun tidak satupun dari mereka yang mengetahui alasannya. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, Mungkinkah jiwa mereka dilahap oleh sesuatu? Kata-katanya langsung membuat mata semua orang berbinar. Dari sudut pandang mereka, kata-kata ini sangat tepat. Tapi, aku belum pernah mendengar sesuatu yang bisa melahap jiwa seseorang. Seseorang bertanya dengan ragu. Itu benar, tapi itu alasan yang paling masuk akal, kata Penatuayan. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, Di masa depan, tim manapun yang meninggalkan benteng harus didampingi oleh setidaknya empat tetua yang dapat menggunakan formasi sihir empat awan hitam. Mem, ayo kita lakukan itu. Itulah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan rakyat kami. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu takut dengan serangan diam-diam linli. Inilah satu-satunya cara untuk menemukan makhluk yang melahap jiwa. Para tetua lainnya tentu saja setuju. Begitu saja, setiap tim yang meninggalkan kubu akan didampingi oleh empat tetua yang bisa menggunakan formasi sihir empat awan hitam. Sebenarnya mereka tidak ingin meninggalkan benteng tersebut, namun jika mereka tidak meninggalkan benteng dan mencari di luar, mereka mungkin akan terjebak di sini selamanya. Oleh karena itu, penting untuk meninggalkan benteng dan mencari di luar. Tidak lama kemudian, tim yang terdiri dari 20 orang meninggalkan benteng. Tim ini memiliki lima tetua yang bisa menggunakan formasi sihir Black Cloud 4. Lima tetua mengikuti tim kali ini tidak hanya untuk melindungi keselamatan murid sekte iblis di tim, tetapi juga untuk menemukan pelaku yang melahap jiwa orang. Oleh karena itu, kelima tetua ini adalah orang yang paling berkuasa di benteng selain tetua Yan dan tetuadu. Mereka tidak memiliki target khusus dalam tim ini karena para murid yang jiwanya dilahap sebelumnya tidak mengalami kecelakaan yang sama di tempat yang sama. Artinya, benda yang melahap jiwa manusia tidak memiliki letak dan arah yang tetap. Jika ada lokasi dan arah yang tetap, Penatuayan dan Penatuadu dapat langsung memimpin orang-orangnya untuk mengepung dan memusnahkannya. Sebelumnya, Penatuayan mengatakan bahwa itu hanya satu kesatuan, tetapi saya khawatir ada banyak hal seperti itu yang dapat melahap jiwa orang, kata seorang tetua dengan lembut sambil berjalan. Sekarang mereka baru saja meninggalkan benteng, tidak banyak bahaya. Oleh karena itu, kelima tetua tidak berpencar, melainkan berjalan bersama. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, sesepuh lainnya segera berkata dengan cemas. Penatuayang, Penatualu, bagaimana Anda bisa begitu penakut sebagai Penatuah? Jika ini menyebar ke telinga murid-murid di sebelah Anda, itu akan sangat buruk, seorang tetua segera menegur dengan suara rendah. Nama keluarga tetua ini adalah Zhao, dan dia adalah pemimpin tim mereka. Meskipun kata-katanya membuat Penatuayang dan Penatualu tutup mulut, dia tahu dari ekspresi mereka bahwa mereka masih khawatir. Bukan hanya kedua tetua ini, dua tetua lainnya juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, dia segera berkata, Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak benda itu, mereka tidak akan terlalu kuat. Kalau tidak, kita pasti sudah mati-matian dalam perjalanan menuju benteng. Seharusnya begitu. Melihat perkataannya masuk akal, empat orang lainnya segera mengangguk. Namun, meski mereka setuju dengan pandangan tersebut, mereka tetap khawatir. Bagaimanapun juga, musuh adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena itu, beberapa dari mereka tidak berbicara lagi dan berjalan maju dalam diam. Ketika mereka sudah cukup jauh, Penatuazhao langsung membagi mereka menjadi bagian depan, belakang, kiri, dan kanan tim dan mengamati dengan cermat situasi di sekitarnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan sekelompok roh jahat. Meskipun ada beberapa komandan level 3 dalam kelompok roh jahat ini, mereka bukanlah tandingan Penatuazhao dan Penatuazhao, dan mereka langsung dikalahkan oleh Penatuazhao dan Penatuazhao. Setelah menghabisi kelompok roh jahat ini dan berjalan beberapa saat, Penatuazhao dan Penatuazhao menemukan bahwa ada roh jahat yang bergegas ke arah mereka. Setelah melihat roh-roh jahat ini dengan jelas, ekspresi Penatuazhao dan Penatuazhao sedikit berubah. Ini karena ada lebih dari 10 komandan level 3 di antara mereka. Namun, mereka hanya sedikit terkejut. Lagi pula, dengan begitu banyak tetua di sekitarnya, roh-roh jahat ini sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Segera, sekelompok orang mulai bertarung sengit dengan roh-roh jahat ini. Seiring berjalannya waktu, Penatuazhao merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena dia menyadari bahwa roh-roh jahat ini sebenarnya bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Mereka tidak berpikiran tunggal seperti sebelumnya. Semuanya, cepat mundur, Penatuazhao, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru berteriak. Saat ini, mereka telah mengusir roh-roh jahat ini ke dalam gua. Namun, semuanya sudah terlambat. Di saat yang sama, sebenarnya ada dua kelompok roh jahat yang menyerang mereka dari kedua sisi. Setelah melihat roh-roh jahat ini, wajah orang-orang dari sekte setan segera menjadi tidak sedap dipandang. Meskipun tidak banyak komandan level 3 di antara dua kelompok roh jahat yang baru saja menyerbu, ada begitu banyak dari mereka sehingga Penatuazhao dan yang lainnya tidak dapat menghadapinya sama sekali. 1094 Meskipun Penatuazhao dan yang lainnya bekerja sama untuk mengalahkan beberapa komandan kelas 3, pada saat yang sama, ada juga tiga murid sekte iblis yang dijatuhkan oleh roh-roh jahat ini. Pada saat ini, apa yang mereka tidak berani percayai adalah bahwa roh-roh jahat ini benar-benar melakukan sesuatu yang tidak terduga, dan itu adalah menyeret para murid sekte iblis yang dirobohkan itu kembali. Apa yang sedang terjadi? Roh-roh jahat ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan spiritual, jadi bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Untuk sesaat, mereka semua kebingungan. Dalam kebingungan seperti itu, Penatuazhao secara alami bergegas menuju murid sekte iblis yang akan diseret. Namun, saat kakinya bergerak, roh jahat menghalangi di depannya, membuatnya mustahil untuk mendekat dan menyelamatkan mereka. Pada saat jeda seperti itulah para murid sekte iblis itu langsung diseret oleh roh-roh jahat itu. Setelah Penatuazhao dan yang lainnya mengalahkan roh-roh jahat ini, bagaimana mereka masih bisa menemukan murid sekte iblis yang diseret? Pada saat ini, seorang tetua menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dan berkata, Lihat, roh jahat itu. Semua orang segera melihat ke arah jari orang tua itu. Mereka melihat roh jahat diam-diam berdiri di sana, memandang mereka. Yang mengejutkan mereka adalah roh jahat ini sebenarnya memiliki ekspresi mengejek. Jika bukan karena roh jahat ini berwujud roh jahat, mereka pasti akan mengira itu adalah orang yang berdiri di sana. Saat mereka kebingungan, wajah roh jahat itu menunjukkan sedikit senyuman aneh, lalu langsung berbalik dan pergi. Roh jahat itu sepertinya memiliki kecerdasan spiritual. Tidak hanya terlihat seperti itu, pada dasarnya dia adalah seorang ahli strategi. Mungkinkah roh jahat itulah yang memanggil roh jahat ini? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mengejar, Penatu Azao, yang sadar kembali, segera berteriak. Pada saat yang sama, dia memimpin dan mengejarnya, para tetua lainnya juga mengikuti di belakangnya. Namun sesampainya di sana, mereka tidak melihat sosok roh jahat itu. Mereka secara alami ingin terus mengejar, tetapi mereka takut roh jahat akan berbalik dan menyerang murid sekte iblis lainnya, jadi mereka hanya bisa kembali. Setelah kembali ke tempat semula, ketika mereka menghitung, mereka menemukan sebenarnya ada lima murid yang hilang. Sangat berbahaya untuk tinggal di sini, jadi mereka buru-buru membawa murid-murid ini pergi, dan hanya berhenti ketika mereka pergi ke tempat yang cukup aman. Pada saat ini, empat tetua lainnya berkumpul di sekitar tetua Azao. Mungkinkah roh jahat inilah yang melahap jiwa? Seorang penatua segera bertanya. Kemungkinan besar itulah yang terjadi, karena roh-roh jahat ini sebenarnya tahu cara menyeret murid-murid sekte iblis yang telah dirobohkan. Jika mereka tidak ingin melahap jiwa, mereka tidak akan melakukannya. Seorang tetua mengangguk. Seharusnya begitu. Dua lainnya juga mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka memandang penatua Azao dan bertanya. Kami secara alami akan kembali terlebih dahulu dan melaporkan masalah ini kepada penatua Yan dan penatua Du agar mereka dapat memutuskannya. Penatua Azao segera berkata. Setelah itu, rombongan orang tersebut segera berjalan menuju benteng. Segera, mereka kembali ke benteng. Melihat mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan dan bahkan kehilangan beberapa murid, orang-orang di kubu mau tidak mau bertanya apa yang terjadi. Tentu saja, penatua Azao dan yang lainnya menceritakan semua yang telah terjadi secara keseluruhan. Ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya roh jahat dengan kecerdasan spiritual yang dapat memerintah banyak roh jahat dan kemungkinan besar roh jahat inilah yang melahap jiwa, tentu saja mereka sangat terkejut. Bisakah kamu mengetahui seberapa kuat roh jahat itu? Penatua Yan bertanya langsung. Aku tidak tahu. Roh jahat itu terlalu jauh dari kita dan saat kita tiba, roh jahat itu sudah hilang. Penatua Azao menggelengkan kepalanya. Penatua Yan, apakah Anda mengetahui roh jahat yang dapat melahap jiwa? Pada saat ini, seorang penatua memandang penatua Yan dan bertanya. Pengetahuan penatua Yan bisa dikatakan yang terbaik di antara mereka, jadi ketika mereka menghadapi pertanyaan seperti itu, mereka tentu akan bertanya kepada penatua Yan terlebih dahulu. Segera, semua orang memandang penatua Yan, berharap dia bisa memberikan jawaban. Tanpa diduga, penatua Yan langsung menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar ada roh jahat yang bisa melakukan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan seorang penatua bertanya lagi. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Roh jahat ini begitu kuat, muncul dan menghilang secara misterius. Sekarang, mereka hanya bisa tinggal di benteng dan mengamati situasi. Penatua Yan tersenyum pahit di dalam hatinya. Namun, dia secara alami tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu di wajahnya. Dia berpura-pura merenung sejenak sebelum berkata, roh jahat ini tampaknya memiliki kemampuan seperti itu, dan ia muncul dan menghilang secara misterius. Mari kita semua tetap di benteng untuk saat ini, dan tunggu sampai kita menemukan cara untuk menghadapi roh jahat ini. Sebelum kita bergerak. Benteng adalah tempat teraman, jadi kita tidak perlu khawatir tentang roh jahat yang bergegas ke sini untuk menyerang kita. Selanjutnya, penatua Yan, penatua Yan, dan para tetua lainnya pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya, kata penatua du saat ini. Setelah itu, orang-orang dari sekte iblis secara alami tinggal di benteng. Untuk mencegah serangan tiba-tiba roh jahat, penatua Yan bahkan mengatur agar para tetua berada di tim patroli. Setiap tim patroli memiliki seorang penatua. Pengaturan ini membuat orang-orang dari sekte iblis di benteng merasa sedikit lega. Sementara orang-orang dari sekte iblis di benteng khawatir akan diserang oleh roh jahat, Lin Long masih mencari jingsuan. Sebelum mereka menyadarinya, satu hari telah berlalu. Pada hari ini, ketika Lin Long hendak kembali ke gua batu tempat Gu Qingyun dan yang lainnya berada, sedikit kejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan ada serigala hitam tidak jauh dari situ. Serigala hitam itu terlihat sangat lincah dan jelas merupakan binatang buas yang telah dijinakkan oleh seseorang. Kekuatan serigala hitam juga tidak lemah. Ia sebenarnya memiliki kekuatan marsial overload tahap akhir, jadi ia benar-benar mampu menghadapi komandan tingkat tiga. Kemunculan serigala hitam di tempat seperti itu tentu saja mengejutkan Lin Long. Serigala hitam ini seharusnya tidak dijinakkan oleh para tetua sekte iblis di benteng. Dengan kata lain, harus ada orang lain di dekatnya. Lin Long menebak dalam hatinya. Selanjutnya, Lin Long membuat keputusan. Dia akan mengikuti serigala hitam itu dan melihat apakah dia bisa menemukan tuannya. Setelah membuat keputusan seperti itu, Lin Long tentu saja tidak akan mengganggu serigala hitam itu. Sebaliknya, dia menggunakan define telekinesisnya yang kuat untuk mengikutinya dari dekat. Ekor seperti ini membuatnya sadar bahwa serigala hitam itu sangat pintar. Ia hampir dikelilingi oleh roh jahat beberapa kali, tetapi pada akhirnya, ia keluar dengan paksa tanpa bahaya apapun. Tingkah laku serigala hitam tentu saja membuat Lin Long semakin tertarik pada tuannya. Setelah mengikuti beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa serigala hitam itu benar-benar berhenti berjalan dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Perilaku ini membuat Lin Long berpikir bahwa dia telah ditemukan. Namun, situasi selanjutnya menunjukkan bahwa serigala hitam hanya berhati-hati. Setelah mengikuti serigala hitam beberapa saat, Lin Long tiba di tempat di mana roh jahatnya jelas lebih sedikit. Setelah sampai di tempat ini, mata Lin Long semakin berbinar karena dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran aura seseorang di dekatnya. Namun, aura ini sangat lemah. Jika bukan karena define telekinesisnya yang kuat, dia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Pada saat ini, Lin Long menatap serigala hitam itu lebih dekat. 1095 Yang mengejutkan Lin Long adalah tidak lama setelah dia memasuki gua, dia benar-benar kehilangan jejak serigala hitam itu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa area ini sepertinya diselimuti oleh susunan rahasia yang aneh. Di tempat ini, kekuatan spiritual Lin Long sepenuhnya dibatasi. Itu juga karena dia dengan mudah kehilangan jejak serigala hitam itu. Setelah kehilangan jejak serigala hitam, Lin Long hanya bisa memperlambat dan mengamati sekelilingnya dengan cermat untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh serigala hitam. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah pencarian yang cermat, dia menemukan sesuatu. Gua di kawasan ini tampak lebih bersih dan rapi dibandingkan kawasan lainnya, seolah-olah ada yang merawat tempat ini secara khusus. Situasi ini membuat Lin Long semakin bingung. Karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, Lin Long hanya bisa berjalan dengan hati-hati melewati gua-gua ini. Setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari bahwa area ini sepertinya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, itu bukanlah labirin yang bisa dia lewati dengan mudah. Satu-satunya perbedaan antara area ini dan bagian luarnya adalah pembatasan kehendak dewa sangat kuat. Mungkinkah ini hanyalah area yang diselimuti oleh susunan rahasia yang aneh? Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan apapun, pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Saat dia sedang berpikir, hembusan angin tiba-tiba datang dari belakangnya. Seseorang sedang menyergapnya, Lin Long mau tidak mau merasa khawatir. Dia segera menghindar ke samping. Kehendak sucinya dibatasi, jadi dia sepenuhnya mengandalkan instingnya. Bagaimanapun juga, reaksi seperti ini agak lambat. Oleh karena itu, sebagian hembusan angin langsung menerpat tubuhnya dan membuatnya terbang. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, sehingga hembusan angin ini hanya menyebabkan darah di dadanya melonjak. Mengangkat kepalanya untuk melihat sumber hembusan angin, wajah Lin Long segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena ada seorang komandan kelas 3 berdiri di sana. Komandan kelas 3 ini sepertinya adalah komandan kelas 3 biasa dan bukan roh jahat istimewa itu, karena wajahnya sama sekali tanpa ekspresi. Lin Long baru saja hendak naik dan menjatuhkan komandan kelas 3 ini untuk melihat apa yang salah, tapi dia tidak menyangka komandan itu akan berbalik dan melarikan diri. Lin Long buru-buru mengejarnya, tapi yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah komandan kelas 3 ini sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Selain itu, ada jarak tertentu antara Lin Long dan itu, jadi dia benar-benar lupa jejaknya. Perilaku komandan pangkat 3 menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat kecerdasan tertentu, jadi Lin Long tentu saja sangat curiga. Ini karena selain roh jahat itu, komandan level 3 lain yang dia temui di dunia rahasia tersembunyi tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Mungkinkah karena tempat inilah komandan tingkat 3 memperoleh kecerdasan seperti itu? Lin Long berspekulasi. Untuk memecahkan misteri tersebut, Lin Long secara alami mulai mencari ke dalam. Setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak menemukan apapun. Bukan hanya komandan tingkat 3 itu, serigala hitam itu juga tidak dapat menemukan apapun. Mungkinkah mereka sudah pergi? Lin Long menebak lagi. Saat dia memikirkan apakah dia harus keluar dan melihat-lihat, gelombang energi lain tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Lin Long buru-buru menghindar. Meskipun dia sudah bersiap, Lin Long masih terkena sebagian kecil kekuatan karena kehendak ilahinya tidak efektif. Dengan demikian, Lin Long terpaksa mundur lagi. Kali ini, jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, setelah memikirkannya, Lin Long membuat keputusan, yaitu berpura-pura terluka. Karena itu, dia berpura-pura mengeluarkan, aduh, dan langsung jatuh ke tanah. Melihat dia terluka, roh jahat itu tidak lagi lari. Sebaliknya, ia melangkah mendekat. Di saat yang sama, suara senang datang dari tubuh roh jahat. Nak, reaksimu cukup cepat, tapi kamu tetap menyukainya. Siapa kamu? Lin Long bertanya dengan heran. Siapa saya? Mungkin aku akan memberitahumu setelah aku menaklukkanmu, kata suara itu. Saat berbicara, komandan tingkat tiga telah tiba di depan Lin Long. Pada saat inilah Lin Long yang awalnya terluka parah tiba-tiba melompat dan langsung menyerang komandan tingkat tiga dengan telapak tangannya. Dengan kekuatan Lin Long dan serangan diam-diam jarak dekat, bagaimana komandan tingkat tiga bisa menjadi tandingannya? Itu langsung tersapu ke tanah oleh telapak tangan Lin Long. Begitu komandan tingkat tiga jatuh ke tanah, seorang kecil pucat segera keluar dari tubuhnya dan melarikan diri ke arah lain. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkannya lolos? Dengan lambayan tangannya, bola api tiba-tiba mengebak orang kecil pucat itu. Orang kecil pucat yang terperangkap secara alami melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi begitu bersentuhan dengan api, ia langsung menjerit. Bagaimana ia bisa lolos? Siapa kamu sebenarnya? Lin Long memandang orang kecil pucat itu dan berkata dengan dingin. Kurcaci putih pucat yang dia jebak secara alami adalah tubuh roh. Lin Long benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh roh seperti ini mengendalikan komandan tingkat tiga. Huff! Orang kecil pucat itu berpenampilan seperti lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, dia menyilangkan tangan dan mencibir, mengabaikan Lin Long. Lin Long tersenyum tipis dan segera membuat api yang menjebak orang kecil pucat itu bergerak. Begitu apinya bergerak, kurcaci putih pucat itu langsung terbakar hingga meratap. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi memiliki kesombongan dingin seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan wajah cemberut, Namaku Sun Anlu. Aku dulunya adalah seorang tetua gerbang suci. Aku terjebak di alam rahasia puncak segudang iblis selama bertahun-tahun dan akhirnya mati. Karena aku mengembangkan iblis khusus seni dan lingkungan alam rahasia sangat unik, jiwaku tidak langsung berubah menjadi abu, malah aku selamat dan memasuki alam rahasia tersembunyi ini secara kebetulan. Mendengar ini, Lin Long terkejut dan kemudian bertanya, Apakah seni iblis yang kamu kembangkan sama dengan milik Mo Ying? Pria itu jelas memiliki senioritas yang lebih rendah daripada Mo Ying, itulah sebabnya Lin Long bertanya. Seni iblisku jauh lebih buruk daripada milik Mo Ying. Jika seni iblisku sama dengan milik Mo Ying, aku tidak akan terjebak di sini. Sun Anlu menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia melanjutkan, Jiwaku tidak langsung berubah menjadi debu tetapi jika aku tidak tenang, aku tidak akan bisa lepas dari nasib menghilang. Untungnya, aku menemukan tempat ini. Formasi rune di sini sangat bagus. Istimewa dan memiliki efek menyehatkan jiwa. Karena itu, saya perlahan-lahan menjadi tenang. Lalu bagaimana kamu mengendalikan komandan tingkat tiga ini? Lin Long bertanya. Hantu berbeda dari manusia. Hantu tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat dengan mudah dikendalikan oleh jiwa. Ini tentang seni iblisku. Seni iblisku jauh lebih buruk daripada seni iblis Mo Ying tetapi masih memiliki aspek uniknya sendiri. Setelah datang ke sini, karena tidak ada pekerjaan, aku mempelajari seni iblisku dan akhirnya mengerti cara mengendalikan hantu-hantu ini. Kata Sun Anlu. Oh, Lin Long mengangguk. Dia akhirnya mengerti setelah mendengarkan kata-kata pihak lain. 1096. Meskipun Sun Anlu telah hidup bertahun-tahun, dengan pengalaman Lin Long, dia tahu bahwa Sun Anlu menyembunyikan sesuatu. Ekspresi Sun Anlu berubah karena kata-kata Lin Long, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Apakah begitu? Senyuman muncul di wajah Lin Long. Kemudian, dia menggerakkan tangannya, dan api yang menjebak Sun Anlu segera bergerak kembali. Dalam sekejap, Sun Anlu melompat-lompat lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, cepat lepaskan aku. Akanku beritahu, akanku beritahu. Melihat reaksi pihak lain, Lin Long menenangkan apinya. Sun Anlu tersenyum pahit. Pemimpin sekte gerbang suci saat ini ada di gua sebelah kita. Mata Lin Long berbinar, dan dia segera berkata, oh, cepat bawa aku ke sana. Kemudian, di bawah instruksi Sun Anlu, Lin Long datang ke gua terdekat. Setelah membuka mekanisme tersembunyi, Lin Long melihat Huo Zhengcheng bersembunyi di dinding gua. Wajah Huo Zhengcheng gelap. Lin Long tahu bahwa dia tidak hanya terluka parah, tetapi juga diracun. Ketika Lin Long memandangnya, dia juga membuka matanya. Melihat Lin Long, wajah Huo Zhengcheng langsung bersinar. Dia berkata, Lin Li, kamu, di sini, bagus sekali. Namun, Huo Zhengcheng yang terluka parah hanya bisa mengucapkan beberapa kata ini. Kemudian, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Sun Anlu tersenyum pahit. Dia diracuni oleh racun yang aneh, dan obat penawar yang dibutuhkan hanya dapat disempurnakan oleh seorang alkemis yang kuat di benua Mutian. Mengingat situasi saat ini, di mana kita dapat menemukan alkemis seperti itu. Jadi, kita hanya dapat menemukan orang yang kuat untuk memaksanya. Racun keluar dari tubuhnya. Karena itu, kita hanya dapat menemukan seseorang yang kuat yang tidak ingin menyakitinya. Setelah mendengar perkataan Sun Anlu, Lin Long memahami seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata Huo Zhengcheng yang diracuni dan terluka parah, melarikan diri dengan kemauannya sendiri, dan datang ke tempat Sun Anlu secara kebetulan. Setelah menyelamatkan Huo Zhengcheng dan mengetahui identitasnya, Sun Anlu, yang selalu memikirkan gerbang iblis, secara alami mengulurkan tangan untuk membantu. Namun, dia hanyalah jiwa, dan dia tidak memiliki ramuan apapun padanya. Karena itu, dia hanya bisa berpikir untuk menemukan orang yang kuat untuk membantu Huo Zhengcheng mengeluarkan racunnya. Namun, dia hanyalah jiwa, dan dia harus mengandalkan runic magic array untuk mengendalikan komandan level 3, jadi dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Untungnya, Huo Zhengcheng memiliki serigala hitam di runic space ring miliknya. Serigala hitam ini sangat psikis, jadi dia hanya bisa mengandalkan serigala hitam ini. Namun, serigala hitam bukanlah manusia. Sangat sulit menemukan seseorang yang bukan musuh. Huo Zhengcheng masih belum ditemukan selama beberapa hari. Karena senyuman Huo Zhengcheng, Sun Anlu, yang memahami bahwa Linlong adalah teman dan bukan musuh, pada dasarnya membocorkan rahasia. Lalu, kenapa kamu baru saja menyerangku? Linlong segera bertanya. Kamu tampaknya tidak terlalu kuat, dan sepertinya kamu berada di sini untuk heilang. Terlebih lagi, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, aku dapat sepenuhnya membiarkanmu membantu Huo Zhengcheng mengeluarkan racunnya setelah aku menaklukkanmu. Mendengar pertanyaan Linlong, Sun Anlu langsung tersenyum pahit. Kamu tidak terlihat terlalu kuat, dan sepertinya kamu mengincar serigala hitam. Terlebih lagi, jika kamu benar-benar kuat, aku bisa membiarkanmu membantu Huo Zhengcheng mengeluarkan racunnya setelah menundukkanmu. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia jelas telah memukul Linlong dua kali dengan telapak tangannya. Itu karena saya berkultivasi seni tubuh. Linlong tersenyum dengan tenang. Kamu benar-benar berhasil mengembangkan teknik tubuh. Mendengar kata-kata Linlong, Sun Anlu tidak bisa tidak menilai dia. Setelah beberapa saat, dia berseru. Saya benar-benar tidak menyangka gerbang suci kami memiliki orang jenius memahami ini, dia berkata, Saudara Lin, apakah kamu akan mengeluarkan racun dari tubuh Huo Zhengcheng? Setelah jeda sebentar, dia berkata, namun, metode ini tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan racunnya. Paling-paling, ini dapat membantunya memulihkan vitalitasnya. Sebelum Sun Anlu selesai, Linlong berkata, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja setelah meminum penawarnya. Apakah kamu punya penawar untuk racun ini? Sun Anlu terkejut. Dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, tunggu, kamu sepertinya tidak tahu jenis racun apa itu. Linlong hanya tersenyum dan tidak memperhatikannya lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan berbagai alat alkimia dari runespes ring miliknya. Apakah kamu seorang alkemis? Sun Anlu terkejut saat melihat Linlong akan langsung menyempurnakan pilnya. Ya, Linlong mengangguk. Namun, penawar racun ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh seorang alkemis biasa, kata Sun Anlu lagi. Baiklah, biarkan aku melihat formula pil untuk pil itu, Linlong mengabaikannya dan berkata, saya tidak memiliki formula pilnya, saya hanya tahu itu disebut pil peremajaan hebat hati ungu, kata Sun Anlu dengan canggung. Pil peremajaan hati ungu yang hebat. Bagus sekali, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, dia segera mulai mencampur bahan obat. Dia hanya bertanya, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia tidak peduli apakah dia punya formula pil atau tidak. Sun Anlu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Linlong sudah memulai, dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tidak menyangka Linlong bisa memurnikan pil semacam itu. Karena sekte iblis mereka tidak pernah menghasilkan seorang jenius yang bisa mengembangkan seni iblis, mengembangkan teknik tubuh, dan menjadi alkemis yang kuat. Dia tidak mengira Linlong adalah orang seperti itu. Terlebih lagi, tidak satupun dari alkemis kuat itu yang terlihat sekuat kelihatannya. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Dia menyadari bahwa Linlong sangat ahli dalam alkimia dan tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Meski begitu, dia tidak berpikir bahwa Linlong dapat dengan mudah menyempurnakan pil peremajaan besar hati ungu. Lagi pula, pil semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh seorang alkemis biasa. Tak lama kemudian, Linlong menyempurnakan ramuan. Sun Anlu, yang masih memiliki harapan pada Linlong, langsung memperlihatkan ekspresi kecewa saat melihat pil tersebut. Meskipun pil ini terlihat sangat jernih, tidak ada sedikitpun warna ungu di dalamnya. Itu sama sekali bukan pil peremajaan hati ungu yang hebat. Melihat Linlong berniat segera membiarkan Huo Zheng Cheng meminum pil tersebut, Sun Anlu buru-buru menghentikannya. Kamu tidak boleh membiarkan dia meminum pil ini. Meskipun dia tahu bahwa Linlong memiliki niat baik, dia bahkan tidak tahu jenis pil apa itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Huo Zheng Cheng mengkonsumsinya? Bagaimana jika Huo Zheng Cheng meninggal? Lagi pula, di benua huntian, tidak jarang para alkemis membunuh pasien. Linlong tidak bisa mengganggunya dan langsung membiarkan Huo Zheng Cheng meminum pilnya. Saat ini, Sun Anlu hanya bisa diam. Bagaimanapun, dia dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa berdoa agar Huo Zheng Cheng segera sembuh setelah mengonsumsi pil ini. 1097 Setelah menelan pil tersebut, kulit pucat Huo Zheng Cheng segera menjadi kemerahan. Ini jelas merupakan tanda perbaikan. Sun Anlu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, bagaimana dia masih meragukan pil yang dimurnikan oleh Linlong? Setelah beberapa saat, Huo Zheng Cheng langsung membuka matanya dan berkata, Tuan Mudalin, apakah Anda memberi saya pil permajaan besar hati Valet? Saya merasa jauh lebih baik hanya dalam waktu singkat. Sun Anlu, yang berada di samping, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memberimu pil permajaan besar hati Valet. Jika itu bukan pil permajaan hebat Valet Hard, lalu apa itu? Huo Zheng Cheng tentu saja terkejut. Menurutnya, hanya pil permajaan besar hati Valet yang bisa memberikan efek pengobatan seperti ini. Dia tidak pernah mengira pil lain bisa memiliki efek seperti ini. Sun Anlu secara alami juga memandang Linlong dengan heran. Itu hanya sejenis pil dengan efek pengobatan yang mirip dengan pil permajaan besar hati Valet, kata Linlong sambil tersenyum kecil. Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu tahu tentang pil jenis ini? Apalagi kamu juga tahu cara pemurnian pil jenis ini, dan kamu bahkan bisa memurnikannya dengan mudah. Sun Anlu terkejut lagi. Dia tentu saja terkejut. Lagi pula, bahkan orang seperti dia yang pernah hidup untuk Tuhan tahu sudah berapa tahun tidak mengetahui tentang pil jenis ini. Selain itu, Anda juga mengetahui cara pemurnian pil jenis ini, dan Anda bahkan dapat memurnikannya dengan mudah. Sun Anlu mau tidak mau terkejut lagi. Huo Zhengcheng juga sama terkejutnya dengan Sun Anlu. Saya memiliki seorang guru yang sangat berpengetahuan. Dia memberitahu saya tentang pil jenis ini, dan dia juga mengetahui metode pemurniannya, kata Linlong santai. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan latar belakangnya. Mungkinkah, beberapa ahli alkimia yang berdiri di puncak benua mutian? Huo Zhengcheng mau tidak mau berkata. Namun, dia juga merasa hal itu agak mustahil. Bagaimanapun, dia telah melihat satu atau dua dari master itu, dan dia samar-samar merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Atau mungkin ada orang-orang tersembunyi di benua mutian yang bahkan lebih kuat dari orang-orang ini. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Tuanku tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan dia tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya, jadi sebaiknya kalian berdua tidak menanyakannya, kata Linlong. Huo Zhengcheng dan Sun Anlu segera menyerap pada gagasan untuk terus bertanya-tanya. Kepala Huo, Penatua Sun, Pernahkah Anda melihat roh jahat dengan kecerdasan di alam rahasia ini? Roh jahat ini mampu melahap jiwa manusia dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika saya pertama kali melihatnya, itu hanyalah peringkat kedua komandan. Sekarang, tampaknya ia telah mencapai kekuatan komandan peringkat ketiga. Terlebih lagi, ini bukanlah batasnya. Jika ia terus melahap jiwa manusia, kekuatannya akan terus meningkat. Linlong langsung menjelaskan. Setelah dia mengatakan ini, wajah Huo Zengcheng dan Huo Zengcheng dipenuhi keheranan. Lalu mereka semua berkata, sebenarnya ada roh jahat seperti itu. Situasi ini menyebabkan wajah Linlong berkedut tanpa sadar. Mereka berdua sebenarnya tidak mengetahui keberadaan roh jahat tersebut. Jika memang ada roh jahat seperti itu, bukankah murid gerbang suci kita akan berada dalam bahaya? Huo Zengcheng mau tidak mau bertanya. Benar, mereka dalam bahaya. Jiwa banyak orang telah dimangsa oleh hantu jahat. Itu sebabnya hantu jahat menjadi sangat kuat. Bahkan Jingxuan mungkin saja akan ditangkap dan dimangsa oleh hantu jahat, kata Linlong. Di akhir perkataannya, ekspresinya menjadi sedikit suram. Meskipun dia tidak ingin berpikir ke arah itu, itu memang benar. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar Jingxuan bisa lolos dari musibah ini. Apa, Jingxuan juga dalam bahaya? Huo Zengcheng mau tidak mau bertanya. Jingxuan adalah salah satu murid paling menonjol di gerbang iblis mereka. Jika dia jatuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi gerbang iblis mereka. N. Linlong menganggup dengan berat. Lalu bagaimana dengan Yan Seng dan Dukiran? Apa yang mereka lakukan? Bukankah mereka mengorganisir orang untuk mengepung roh jahat ini? Huo Zengcheng mau tidak mau menjadi sedikit marah. Yan Seng dan Dukiran adalah nama Penatua Yan dan Penatuadu. Meskipun otoritasnya diambil oleh keduanya, dia tentu saja tidak ingin kekuatan gerbang iblis melemah. Mereka berdua seharusnya juga mengirim orang untuk mencari roh jahat itu, tapi roh jahat itu tidak bertarung sendirian. Ia bisa memanggil roh jahat lainnya dan membiarkan mereka menghadapi orang-orang gerbang iblis bersama-sama. Jadi, tidak semudah itu agar Penatua Yan dan Dukiran menghadapinya. Linlong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mencari jingsuan selama ini dan tidak mengetahui situasi orang-orang gerbang iblis di Benteng, dia secara kasar dapat menebak situasinya. Roh jahat ini sebenarnya bisa memanggil roh jahat lainnya. Mendengar kata-kata Linlong, Huo Zengcheng dan Sun Anlu hanya bisa melebarkan mata mereka. Kamu benar-benar melihat atau mendengarnya. Kali ini, Linlong bertanya lagi. Meskipun roh jahat seperti itu ada di alam rahasia ini, kami belum pernah mendengarnya. Keduanya menggelengkan kepala lagi. Mungkinkah itu tubuh roh seperti saya, dan ia mengendalikan roh jahat itu? Sun Anlu memikirkan sesuatu dan berkata, Aku juga sudah menebaknya sebelumnya, tapi menurutku kemungkinannya tidak besar, karena ia bisa melahap jiwa, dan setiap jiwa yang dilahapnya bisa meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ia bisa menunjukkan semua emosinya di wajahnya. Dan itu hanya orang yang hidup. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan. Linlong menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ada roh jahat. Kata-katanya kembali membuat keduanya berseru kaget. Apa rencanamu selanjutnya? Sun Anlu lalu bertanya. Menurutku sebaiknya kita bicara terlebih dahulu dengan Yan Seng dan Dukiran. Lagi pula, jika kita bekerja sama, kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi roh jahat itu. Jika kita bertarung satu sama lain, pada dasarnya itu akan menggali lubang kita. Kuburannya sendiri, kata Huo Zhengcheng. Meskipun dia adalah Master Sekte, karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong, dia berbicara dengannya dengan nada negosiasi. Itu benar, tapi Yan Seng dan Dukiran telah menguasai gerbang sucimu. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, kata Linlong. Saat aku pergi, kekuatanku akan pulih. Pada saat itu, apakah mereka berani untuk tidak menyerah? Huo Zhengcheng berkata dengan dingin. Pada saat ini, wajahnya memancarkan aura atasan, ini adalah penampilan yang seharusnya dimiliki oleh Master Sekte Iblis. Itu bagus, lalu ketika Master Sekte Huo memulihkan kekuatannya, kita akan pergi ke Benteng. Linlong mengangguk. Dari sudut pandangnya, secara alami lebih baik bekerja sama dengan orang-orang di Benteng untuk menghadapi roh jahat itu, jadi tentu saja, dia setuju dengan pendekatan Huo Zhengcheng. Setelah mengatakan ini, Huo Zhengcheng tiba-tiba bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda tahu di mana putri saya? Linlong tentu saja tidak akan menyembunyikan masalah tentang Huo Qinghan, dan segera memberitahunya secara detail tentang keberadaan Huo Qinghan. Mendengar keberadaan Huo Qinghan juga tidak diketahui, wajah Huo Zhengcheng secara alami menunjukkan ekspresi khawatir. Selanjutnya, Huo Zhengcheng memulihkan diri dengan damai, sementara Linlong keluar untuk terus mencari Jingxuan, tetapi yang membuatnya frustrasi, dia masih tidak dapat menemukan Jingxuan. Anehnya, dia juga tidak bertemu dengan roh jahat khusus itu. 1098. Anggota Sekte Iblis di Benteng semuanya panik. Wajah mereka mendung. Alasannya sangat sederhana. Meskipun mereka bersembunyi di dalam benteng, roh jahat seringkali mengirimkan roh jahat untuk menyerang mereka. Serangan diam-diam semacam ini menyebabkan rakyatnya direnggut oleh roh jahat. Meskipun mereka telah membunuh banyak roh jahat, ada banyak roh jahat di alam mistik ini. Pembunuhan semacam ini tidak berdampak apapun pada roh jahat yang memiliki kecerdasan spiritual. Sebaliknya, jumlah murid mereka tetap. Setiap kali seseorang direnggut, mereka akan kehilangan murid lainnya. Tidak ada cara untuk menggantinya. Yang terpenting, jiwa orang-orang yang direnggut hampir semuanya dimangsa oleh roh jahat. Saat ia terus melahap, kekuatan roh jahat menjadi semakin kuat. Pada hari ini, Yan Seng dan Dukiran sekali lagi mengumpulkan para tetua benteng. Penatua Zhao, ketika Anda sedang berpatroli tadi, tim patroli diserang oleh roh jahat lagi. Anda bertemu langsung dengan roh jahat. Apakah Anda merasakan adanya perubahan pada roh jahat? Yan Seng memandang Penatua Zhao dan bertanya. Penatua Zhao adalah Penatua yang memimpin tim untuk mengejar roh jahat. Saya baru saja bertarung dengan roh jahat. Saya merasa kekuatan roh jahat telah meningkat lagi. Ia memiliki kekuatan alam Raja Beladiri sekarang. Kata Penatua Zhao dengan ekspresi serius. Kekuatan alam Raja Beladiri. Kami telah berkultivasi dengan susah payah, entah berapa tahun lagi untuk mencapai alam Raja Beladiri. Kekuatan roh jahat ini telah meningkat pesat hanya dengan melahap jiwa. Jika kita membiarkannya terus berkembang seperti ini, kita tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Jika saatnya tiba, kita semua pasti akan terbunuh olehnya. Untuk sesaat, para tetua di sekitarnya berdiskusi dengan Ngeri. Kekuatan roh jahat telah meningkat pesat. Hal itu membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua Yan, Penatua Du, roh jahat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita harus memperkuat patroli kita sehingga roh jahat itu tidak memiliki harapan untuk menangkap satu pun muridnya. Hanya dengan begitu kita dapat menahannya dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Saat ini, seorang tetua berdiri dan menyarankan. Benar, kita harus melakukan ini. Yang lain ikut menimpali. Ya, ayo kita lakukan itu. Penatua Yan mengangguk, lalu berkata kepada semua orang, mulai sekarang, setiap tim patroli akan tetap dipimpin oleh seorang tetua, tetapi setiap tim patroli akan memiliki tiga tetua yang bersembunyi di kegelapan. Begitu roh jahat muncul, ketiga tetua yang tersembunyi harus segera keluar dan bergandengan tangan dengan tetua di tim patroli untuk menggunakan formasi empat iblis awan hitam untuk menghadapi roh jahat. Melelahkan, saya harap semua orang bisa mengerti. Ya, ayo kita lakukan itu. Yang lain setuju. Ini memang melelahkan, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi roh jahat. Segera, metode ini diterapkan. Tidak hanya itu, Penatua Yan dan Penatua Du juga akan keluar untuk memeriksa keadaan luar dari waktu ke waktu. Begitu mereka menemukan serangan dari roh jahat, mereka akan segera bergegas membantu. Tindakan seperti itu membuat orang-orang dari sekte iblis di Benteng merasa sedikit nyaman. Setelah menerapkan metode ini, lingkungan sekitar tampak menjadi tenang. Namun, ini hanya keheningan sementara, karena setengah hari kemudian, roh jahat tiba-tiba menyerang kembali. Sekelompok setidaknya 20 roh jahat komandan tingkat 3 menerkam tim patroli. Di balik roh-roh jahat ini jelas ada sosok roh jahat khusus itu. Tiga tetua lainnya yang telah menunggu kesempatan segera bergabung dalam pertempuran dan bergandengan tangan dengan tetua di tim patroli untuk menggunakan formasi 4 iblis awan hitam. Setelah formasi Black Cloud 4 dimendigunakan, mereka segera berada di atas angin. Komandan tingkat ketiga itu sama sekali bukan tandingan mereka. Melihat situasi ini, roh jahat khusus itu berbalik dan melarikan diri. Bagaimana mungkin sedikit dari mereka yang rela melepaskannya? Mereka segera mengejarnya. Tidak hanya mereka, para tetua lainnya di tim patroli juga mengejarnya. Bahkan Yan Seng, yang baru saja keluar, bergabung dengan barisan pengejar. Yang membuat mereka bahagia adalah tidak banyak komandan tingkat ketiga yang mengikuti roh jahat itu. Yang terpenting, kecepatan roh jahat itu menjadi sangat lambat karena suatu alasan. Ini adalah sebuah kesempatan, jadi mereka tidak mempedulikan hal lain dan mengejarnya secepat mungkin. Saat mereka bekerja keras, mereka semakin dekat dengan roh jahat itu. Ketika mereka hanya berjarak beberapa puluh kaki dari roh jahat itu, sekelompok roh jahat tiba-tiba bergegas keluar dari samping. Meskipun kekuatan kelompok roh jahat ini tidak kuat, mereka membantu roh jahat itu menghalangi mereka. Segera, mereka kehilangan pandangan terhadap roh jahat Ketika mereka tidak jauh dari benteng tersebut, mereka mendengar suara pertempuran yang datang dari benteng tersebut. Yan Seng segera memimpin semua orang dan bergegas mendekat. Begitu mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa para tetua yang masih berada di dalam benteng sedang bertarung dengan sekelompok roh jahat. Ketika mereka tiba, kelompok roh jahat itu segera dikepung dan dimusnahkan oleh mereka. Namun, Yan Seng dan yang lainnya memperhatikan bahwa ekspresi para tetua di benteng tidak benar. Penatuadu, apakah terjadi sesuatu? Yan Seng segera melihat ke arah Dukiran dan bertanya. Baru saja, saat kamu mengejar mereka, sekelompok roh jahat tiba-tiba menyerang tim patroli. Saat kami bergegas, lima anggota tim patroli telah direnggut oleh roh jahat itu. Warna kulit Dukiran tidak sedap dipandang. Kita jatuh ke dalam perangkap musuh. Ekspresi Yan Seng juga jelek. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa roh jahat tadi dengan sengaja membiarkan mereka mengejar lebih jauh, dan kemudian memanfaatkan waktu ini untuk membiarkan kelompok roh jahat lain membunuh dan merebut orang-orang itu. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak menyangka roh jahat ini begitu pintar. Roh jahat ini terlalu pintar. Bagaimana kita berperang melawan roh jahat? Kita jelas berperang melawan ahli strategi yang bijaksana dan banyak akal. Hal yang paling menakutkan adalah ahli strategi ini bahkan dapat memerintahkan roh-roh jahat ini di alam rahasia. Untuk sesaat, para tetua di sekitarnya menghela nafas. Setelah kejadian ini, Yan Seng dan yang lainnya menjadi lebih berhati-hati. Beberapa hari telah berlalu. Meskipun akhir-akhir ini, roh jahat datang mengganggu mereka dari waktu ke waktu. Kehati-hatian mereka membuat mereka tidak menderita kerugian lagi. Namun, karena kehati-hatian ini dan karena meningkatnya jumlah patroli, masyarakat mereka menjadi sangat lelah. Mereka tahu bahwa ini bukanlah cara yang harus dilakukan dan kekuatan roh jahat terus meningkat, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Pada hari ini, ketika Yan Seng sedang beristirahat di Benteng, tiba-tiba seorang murid dari sektanya berlari dengan panik. Berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, Yan Seng langsung bertanya, ada apa, apa yang terjadi? Master Sekte, tidak, Huo Zeng Cheng telah kembali, kata murid itu. Huo Zeng Cheng, dia masih berani kembali, ekspresi Yan Seng menjadi gelap. Karena dia tahu bahwa Huo Zeng Cheng terluka parah dan diracun, dia tidak khawatir Huo Zeng Cheng akan menjadi ancaman baginya. Sekarang dia mendengar bahwa Huo Zeng Cheng benar-benar kembali, dia tentu saja bingung. 1099. Begitu dia keluar, Yan Seng melihat Huo Zeng Cheng. Yang mengejutkannya, Huo Zeng Cheng tampaknya telah pulih. Dia sepertinya tidak terluka atau diracuni sama sekali. Apakah Huo Zeng Cheng mendapatkan ramuan ajaib? Dia terkejut. Dia bahkan lebih terkejut melihat Lin Long berdiri di samping Huo Zeng Cheng. Meski terkejut, wajahnya menjadi gelap. Huo Zeng Cheng, kamu benar-benar berani kembali. Saya pemimpin Sekte Gerbang Suci. Semua orang di sini adalah anggota Gerbang Suci. Mengapa saya tidak bisa kembali? Huo Zeng Cheng berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, kekuatannya hampir pulih, dan ada Lin Long di belakangnya. Oleh karena itu, dia tidak takut pada Yan Seng. Baguslah kamu kembali. Ini menyelamatkan kami dari kesulitan mencarimu di seluruh dunia mistik. Yan Seng tersenyum. Dia bisa mengalahkan Huo Zeng Cheng dengan Black Cloud 4 Demon Array sebelumnya, dan dia bisa melakukan hal yang sama sekarang. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak takut. Tentu saja, yang terpenting adalah Gerbang Suci kini ada di tangannya. Dia memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Kemudian, senyumannya memudar, dan dia berkata kepada empat tetua di sampingnya, masuk ke dalam formasi. Keempat tetua inilah yang pernah berurusan dengan Huo Zeng Cheng sebelumnya. Bisa dibilang mereka senasib dengannya. Mendengar kata-katanya, mereka secara alami masuk ke posisi formasi setan awan hitam. Setelah Array 4 Setan Awan Hitam terbentuk, Yan Seng secara alami merasa nyaman. Saat ini, Dukiran juga datang. Dukiran berdiri di belakangnya, yang tentu saja membuatnya merasa lebih nyaman. Kemudian, dia berkata dengan bangga, Huo Zeng Cheng, apakah menurutmu kamu bisa menghadapi Array 4 Iblis Awan Hitam kali ini? Setelah jeda sebentar, dia memandang Linlong di samping Huo Zeng Cheng dan berkata sambil tersenyum, saya lupa bahwa Anda memiliki dukungan yang begitu kuat di sisi Anda. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa mereka berempat bukanlah satu-satunya yang dapat membentuk Array 4 Setan Awan Hitam. Saat dia mengatakan ini, Dukiran dan dua tetua lainnya berdiri di sampingnya, samar-samar berniat untuk segera membentuk Array 4 Iblis Awan Hitam bersamanya. Melihat mereka seperti ini, Huo Zeng Cheng hanya bisa menghela nafas. Sekarang kita menghadapi musuh yang besar, apakah baik bagi kita untuk bertarung satu sama lain? Bukannya kami ingin bertarung satu sama lain, tapi Huo Zeng Cheng, kamu ingin menjual gerbang suci kami. Bagaimana mungkin kami bisa bersekutu dengan orang sepertimu? Yan Seng mencibir. Aku sudah menjual gerbang suci. Sebagai pemimpin gerbang suci, bagaimana mungkin aku bisa menghianati gerbang suci? Kamu hanya menjebakku. Huo Zeng Cheng mencibir. Huo Zeng Cheng marah karena membayangkan disergap dan dijebak oleh Yan Seng dan yang lainnya. Berhentilah berdalih. Lin Li adalah musuh gerbang suci. Jika kamu tidak menghianati gerbang suci, mengapa kamu berkolusi dengannya? Kata Yan Seng. Penatua Agung-Agung sebelumnya mengatakan bahwa dia akan melindungi Tuan Mudalin, tetapi kata-kata Anda sepenuhnya bertentangan dengan Penatua Agung-Agung. Penatua Yan. Huo Zeng Cheng membalas. Hentikan omong kosongmu. Ayo kita kalahkan kamu dulu, penghianat. Yan Seng meraum dengan marah. Saat dia berbicara, dia langsung memerintahkan keempat tetua dari sebelumnya. Bangkit. Dengan kata-kata ini, keempat tetua segera mengaktifkan formasi setan awan hitam. Melihat pertempuran sengit tidak bisa dihindari, salah satu tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Elder Yan, tunggu. Penatua Wang, apa maksudmu dengan ini? Yan Seng mengerutkan kening dan menatap yang lebih tua. Meskipun mata Yan Seng dipenuhi dengan niat membunuh, Penatua Wang masih menguatkan dirinya dan berkata, Penatua Yan, Sekte. Huo Zeng Cheng benar. Di hadapan musuh yang besar, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Kita harus bergabung kekuatan untuk menghadapi roh jahat itu. Faktanya, bukan hanya dia. Sebagian besar orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, Lin Long dan Huo Zeng Cheng tidak lemah. Jika mereka bergabung, itu jelas akan jauh lebih baik daripada menghadapi roh jahat sendirian. Mendengar ini, Yan Seng segera memelototinya dan berkata dengan marah, Tetua Wang, jika kamu terus membela pengkhianat ini, aku akan langsung memperlakukanmu sebagai pengkhianat. Melihat Yan Seng seperti ini, Penatua Wang tidak berani berbicara lagi. Orang lain yang awalnya ingin angkat bicara setuju langsung terdiam. Lagi pula, ada dua formasi setan awan hitam di samping Yan Seng. Jika mereka terus berbicara, apa yang akan mereka lakukan jika formasi setan awan hitam menyerang mereka. Pada saat ini, formasi empat setan awan hitam dari empat tetua telah terbentuk. Huo Zeng Cheng, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin aku akan melepaskanmu karena kamu dulunya adalah Master Sekte. Yan Seng, yang merasa segalanya ada dalam genggamannya, mau tidak mau berkata dengan bangga. Biarkan Master Sekte berlutut, beraninya orang tua seperti mu mengatakan itu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri dari samping Huo Zeng Cheng. Orang ini secara alami adalah Lin Long. Maaf, dia telah diusir dari gerbang suci kita. Terlebih lagi, bukan orang luar sepertimu yang memutuskan apakah dia adalah Master Sekte atau bukan. Melihat Lin Long, bibir Yan Seng membentuk senyuman dingin. Kamu hanya mengandalkan formasi empat iblis awan hitam. Sebentar lagi, aku akan mengalahkannya. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan, kata Lin Long dengan tenang. Hahaha, Lin Li, kamu pasti sedang melamun. Kamu ingin menghadapi formasi empat iblis awan hitam dengan kekuatanmu. Yan Seng tidak bisa menahan tawanya. Adegan Lin Long dipukul oleh formasi empat iblis awan hitam masih segar dalam ingatannya. Jadi, bagaimana Yan Seng bisa mempercayai kata-kata Lin Long? Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku, kata Lin Long dengan tenang. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yan Seng mencibir. Kemudian, dia melihat ke arah keempat tetua, dan berkata, singkirkan dia. Pada saat ini, semua orang di samping telah mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran sengit antara Lin Long dan formasi empat iblis awan hitam. Empat Formasi Setan Saat berikutnya, salah satu dari empat tetua tiba-tiba berteriak. Kemudian, mereka berempat langsung meninju secara serempak. Di saat yang sama, empat bayangan raksasa di belakang mereka juga meledak. Dalam sekejap, empat aura iblis yang sangat kuat segera menyerang Lin Long pada saat yang bersamaan. Di seberang keempat tetua, Lin Long juga menyerang dengan telapak tangannya. Saat dia menyerang, seolah-olah ada sepuluh ribu pedang tajam yang ditembakkan ke arah empat tetua. Ini tentu saja adalah api sepuluh ribu pedang. Tidak hanya itu, ada tiga jenis api berbeda yang menyala pada sepuluh ribu pedang. Salah satunya adalah api roh logam yang tampak seperti logam yang terbakar, yang lainnya adalah api roh es yang pucat namun menusuk tulang, dan yang terakhir adalah api hati teratai ungu yang tampak mekar penuh seperti teratai ungu. Melihat banyak sekali perubahan di telapak tangan Lin Long, mereka yang belum pernah melihat Lin Long menggunakan energi telapak tangan semacam ini mau tidak mau melebarkan mata mereka dan mengagumi kekuatan Lin Long. Sebelumnya, mereka tidak mengira Lin Long bisa menang, tapi sekarang, mereka merasa Lin Long punya sedikit peluang. Ledakan. Ketika kekuatan Ki menyerang, ia mengeluarkan suara ledakan. Setelah itu, sesosok tubuh secara mengejutkan mundur ke belakang dengan suara berdebar. Orang yang mundur secara alami adalah Lin Long. Di sisi lain, keempat tetua hanya sedikit bergoyang. Situasi ini membuat Yan Seng dan yang lainnya semakin bangga. Seribu seratus. Melihat situasi ini, Huo Zheng Cheng, yang berada di samping, tentu saja menjadi sangat khawatir. Dia menatap Lin Long dengan cermat, siap menyelamatkannya segera jika terjadi kesalahan. Jika bukan karena Yan Seng dan yang lainnya menonton dari samping, dia pasti sudah bergerak. Dia sudah tahu betapa kuatnya formasi empat iblis awan hitam, dan alasan mengapa dia masih membawa Lin Long ke sini tentu saja karena dia berharap menggunakan statusnya sebagai pemimpin sekte untuk membuat para tetua berdiri di sisinya. Siapa sangka Yan Seng akan langsung mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam, dan para tetua yang hadir tidak berani membuat pilihan seperti itu sama sekali. Saat Huo Zeng Cheng khawatir, keempat tetua itu bergerak lagi. Mereka mengayunkan tinju mereka lagi, dan kemudian empat gelombang aura iblis yang kuat segera menyerang Lin Long. Terlebih lagi, pukulan ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Situasi ini membuat beberapa orang yang diam-diam mendukung Huo Zeng Cheng dan Lin Long diam-diam menggelengkan kepala. Sepertinya Lin Long tidak bisa menahan pukulan ini, pikir mereka. Pada saat inilah Lin Long tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek dari tangannya. Begitu pedang pendek ini muncul, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di atasnya. Saat tanda hitam ini muncul, semua orang langsung terkejut. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan sepertinya ada energi tak berujung yang mengalir ke arah pedang pendek itu. Ini adalah pedang iblis, dan tampaknya memiliki efek yang sama dengan yang ada di tangan penatua tertinggi. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, pedang iblis telah bertemu dengan empat gelombang aura iblis dari empat bayangan iblis raksasa. Gemuruh. Kekuatan tumbukan menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Di tengah suara seperti itu, Linlong tersandung ke belakang, tetapi di sisi lain, keempat tetua benar-benar terlempar oleh pedang Linlong. Setelah jatuh ke tanah, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berdiri. Jelas, mereka tidak hanya dikirim terbang, tapi mereka semua terluka parah oleh pedang Linlong. Pada saat ini, semua orang yang hadir menatap Linlong, tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata tajam tersebut. Huo Zheng Cheng juga terkejut, karena Linlong tidak memberitahunya sebelumnya bahwa dia memiliki pedang iblis. Sadar kembali, Yan Seng mengerutkan kening, dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang iblis ini? Aku tidak akan memberitahumu hal itu. Lagi pula, formasi empat iblis awan hitam milikmu tidak sebanding dengan pedang iblisku. Linlong tersenyum dengan tenang. Itu belum pasti, kata Yan Seng dingin. Oh, apakah kamu ingin mencoba? Linlong bertanya. Yan Seng tidak menjawab Linlong. Baliknya, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, perhatikan baik-baik. Ada banyak retakan pada pedang iblisnya. Jelas dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Kata-katanya segera menyebabkan semua orang memusatkan perhatian mereka pada pedang iblis Linlong. Dengan satu pandangan, mereka menemukan bahwa memang ada banyak retakan pada pedang iblis itu. Memikirkan pedang iblis penatua tertinggi yang dihancurkan dalam pertempuran sengit, mereka merasa bahwa Long benar. Mereka merasa bahwa Yan Seng benar. Harusnya menjadi Elder, kata Huo Zeng Cheng tanpa ekspresi, Linlong Yan, dan mau tidak mau berpikir. Yan, lama tadi, bisa. Pada saat ini, Huo Zeng Cheng mengambil kesempatan itu untuk berkata, Penatua Yan, kita tidak perlu bertengkar lagi di antara kita sendiri. Kita harus bersatu melawan musuh. Melihat pedang iblis Linlong telah menekan Yan Seng dan yang lainnya, Penatua Wang segera berkata, itu benar, Penatua Yan, kita semua harus bersatu untuk menghadapi roh jahat itu. Tidak perlu bertarung sampai mati di saat kritis seperti itu. Dan biarkan roh jahat itu mengambil keuntungan dari kita. Benar, Penatua Yan, Penatua Wang benar, kita semua harus bersatu. Iya-iya. Begitu seseorang berbicara, lebih banyak orang mulai setuju dengannya. Beberapa dari orang-orang ini selalu berada di pihak Huo Zeng Cheng, sementara yang lain setuju dengan perkataan Huo Zeng Cheng. Dapat dikatakan bahwa saat ini, selain para pembantu kepercayaan Yan Seng dan Dukiran, tidak ada orang lain yang setuju dengan Yan Seng. Situasi ini membuat ekspresi Yan Seng dan Dukiran menjadi semakin tidak sedap dipandang. Bergabung dengan Huo Zeng Cheng dan Lin Long adalah sesuatu yang Yan Seng tidak ingin lihat sama sekali, karena dengan cara ini, Huo Zeng Cheng, yang awalnya lebih kuat dan lebih bergensi darinya, pasti akan mendapatkan kembali kendali atas Sekte Iblis, dan dia akan melakukannya. Akhirnya menjadi tawanan Huo Zeng Cheng. Ini seperti melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan, bagaimana Yan Seng bisa setuju. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan suaranya kepada Dukiran, Elder Du, kita tidak boleh bergabung dengan pihak lain. Penatua Yan, menurutku juga begitu, Dukiran segera menjawab. Dukiran bukanlah orang bodoh, dia tahu taruhannya, dan tentu saja setuju dengan kata-kata Penatua Yan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dukiran segera bertanya. Sekarang semua orang jelas berada di pihak Huo Zeng Cheng, dia tentu saja khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan membuatnya lengah. Kata Penatua Yan dengan dingin. Tapi, pedang iblis anak itu sangat kuat. Dukiran berkata dengan cemas. Jangan khawatir, pedang iblis itu mungkin tidak akan mampu menahannya, terlebih lagi, kekuatan kita lebih kuat dari Penatua Zhao dan yang lainnya, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan kita dengan satu serangan. Kata Penatua Yan. Penatua Zhao dan orang lain yang dia sebutkan adalah para tetua yang baru saja terluka parah oleh pedang linlong. Benar-benar, Dukiran bertanya. Jangan khawatir, tetua Du, jawab tetua Yan. Meskipun itu yang dia katakan, Penatua Yan sebenarnya tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya, tetapi sekarang dia hanya bisa bertaruh, karena jika tidak, akhir hidupnya pasti akan sangat menyedihkan. Jika dia bertaruh, dia mungkin menang. Selanjutnya, mereka berdua berkomunikasi dengan dua tetua lainnya, dan di saat berikutnya, mereka segera membentuk formasi empat iblis awan hitam. Melihat aura iblis yang muncul dari Penatua Yan dan yang lainnya, bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Penatua Yan, semua orang berharap kita akan bergabung untuk mengalahkan musuh, bersikeras melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri. Huo Zeng Cheng mau tidak mau berkata dengan dingin. Huo Zeng Cheng, kamu dan aku harus menentukan pemenang dan pecundang, pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Yan Cheng berkata dengan keras. Saat dia berbicara, awan hitam pekat telah terbentuk di atas mereka berempat. Tuan Mudalin, izinkan saya membantu Anda, Huo Zeng Cheng segera berkata kepada Lin Long. Lin Long tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Huo, jangan khawatir, pedang iblisku bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Meskipun Lin Long berbicara dengan santai, Huo Zeng Cheng sangat khawatir, karena terlalu banyak retakan pada pedang iblis itu. Jika tiba-tiba runtuh setelah menyerap energi, maka Lin Long pasti akan terluka parah oleh Penatua Yan dan yang lainnya. Saat ini, bukan hanya Huo Zeng Cheng yang khawatir, saat ini, orang-orang di pihak Huo Zeng Cheng dan Lin Long juga khawatir. Empat iblis bersama-sama. Sementara mereka khawatir, Penatua Yan berteriak keras, dan mereka berempat segera meninju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!